Intro Komite Masyarakat Danotoba Sibolga resmi dilantik oleh DPP Komite Pusat pada Jumat 29 Oktober 2021 untuk masa kepengurusan periode 2021 hingga 2026 bertempat di Terminal Penumpang Pelabuhan Sibolga oleh Sekretaris Jenderal Prof. Sihol Situngkir. Dalam pelantikan tersebut, Prof. Sihol Situngkir menyerahkan Pataka dan surat keputusan kepengurusan kepada Jamil Zeb Tumori sebagai Ketua DPD Masyarakat Danotoba di kota Sibolga. Acara pelantikan disertai penyerahan bendera Pataka sekaligus menyerahkan surat keputusan pengurus DPD Komite Masyarakat Danotoba kota Sibolga. Jamil Zeb Tumori mengatakan, tujuan dibentuknya masyarakat Danotoba di kota Sibolga adalah untuk mewujudkan Danotoba menjadi destinasi wisata yang mendunia dan menjadikan kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias sebagai segitiga emas tujuan wisata. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan. Dari Sibolga, Sumatera Utara.